Ada yang menarik di Kabupaten Minahasa Selatan, pasalnya ada seorang bocah berusia 13 tahun, Tahanan Polsek Amurang. Sudah sepekan ini diajari baca tulis oleh Kapolsek Amurang. Perlahan tapi pasti, kini anak tersebut sudah mulai mengenal huruf dan sedikit demi sedikit sudah bisa mengejanya dalam bentuk kalimat. Di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, seorang tahanan dalam pengawasan Polsek Amurang bernama Ekel. Anak ini buta huruf dan mengakui pernah bersekolah di kelas 1 sekolah dasar dan setelah itu putus sekolah dan tidak pernah lagi mengenal yang namanya pendidikan hingga usianya 13 tahun saat ini. Sudah sepekan ini, ia diajari baca tulis oleh Kapolsek Amurang, Ibtu Bayu Damara, sebab huruf saja ia tidak mengetahui. Pelan tapi pasti dan penuh kesabaran mengajarinya, kini Ekel sudah mengenali huruf dan sedikit demi sedikit sudah mampu mengejanya menjadi sebuah kalimat. Pak, inisiatifnya di mana Pak ini? Pak mengajarinya seperti ini? Jadi, saya ajarin baca karena pertama latar belakang hidupnya dulu. Saya tanya sama dia, karena prihatin sama dia, sudah umur 13 tahun tapi belum bisa baca, makanya saya ajarin pengantaran buruk dulu sama dia. Nanti setelah berlaruh baru belajar membaca. Tapi Pancasila sudah apa latar belakang ya? Ideannya ada di mana Pak? Spontar aja. Rindu enggak untuk belajar seperti dulu atau bagaimana? Rindu. Mungkin selama di sini, di Polsek Amurang ini, senang karena siapa pakai Polsek ada si belajar? Tidak ada di sana. Senang enggak? Tapi memang Ekel ada tahu huruf atau enggak memang? Ingin tahu. Baru kapan baru tahu? Ini. Baru si belajar ulang? Iya. Kok senang enggak? Senang enggak. Senang enggak untuk kapak Polsek ada ajar? Hah? Senang enggak? Senang enggak. Kok seberapa huruf mengenai tahu? Baru itu A, B, C, S, P, S. A, B, C, S, P, S. Sebelumnya enggak tahu? Enggak tahu. Tapi kalau mau kasih sambung dalam bentuk kalimat, mau baca belum, Kang? Enggak. Tapi sementara mau belajar? Enggak tahu. Marah soal ada enggak tahu, tuh sedikit-sedikit. Iya. Ekel menjadi tahanan luar atau dalam pengawasan Polsek Amurang lantaran masih di bawah umur. Ekel sendiri terlibat dalam salah satu tindak kriminalitas bersama beberapa rekan lainnya, membuatnya wajib menjalani masa tahanan hingga proses hukum selesai. Mardi Golindra, TV RISULUT, melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami segera kembali untuk Anda.